Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Bertemu lagi bersama Bumiya di pembelajaran Bahasa Indonesia Sebelum pembelajaran ini dimulai kita berdoa dulu yuk Berdoa dimulai Kita masih dalam masa pandemi COVID-19 Kita harus jaga kesehatan ya Jalankan protokol kesehatannya Dan jika keluar rumah kalian wajib memakai masker Dan jangan lupa sering cuci tangan dengan sabun Tujuan pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan drama Apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaan drama itu? Mari kita simak penjelasannya Struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan drama Kita bahas struktur drama dulu ya Yang pertama ada prolog Orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog Prolog adalah kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar, maupun latar belakang cerita Yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama Orientasi merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat yang meliputi Pengenalan tokoh Menyatakan situasi dan cerita Hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama Komplikasi atau disebut juga sebagai bagian tengah cerita yang dimulai mengembangkan konflik Pada bagian ini tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya Selanjutnya adalah resolusi Resolusi yakni penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama Bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai komplikasi atau klimaks yang sebelumnya telah dihadirkan Yang terakhir adalah epilog Epilog merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama Bagian ini biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu Sekarang kita bahas unsur-unsur dalam drama Yang pertama adalah latar, penokohan, dialog, tema, dan yang terakhir adalah amanat Yang pertama adalah latar Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama Meliputi latar tempat yaitu pengamaran tempat kejadian di dalam naskah drama Seperti di rumah, bedan perang, di meja makan Yang kedua latar waktu yaitu pengamaran waktu kejadian di dalam naskah drama Seperti pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 Yang terakhir adalah latar suasana atau budaya Yaitu pengamaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangnya terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama Misalnya dalam budaya Jawa, dalam kehidupan masyarakat, Betawi, Melayu, Sunda, dan Papua Yang selanjutnya adalah penokohan Tokoh-tokoh dalam drama diklasifikasikan sebagai berikut Yang pertama tokoh gagal atau tokoh badut Tokoh ini yang mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain itu Yang kedua tokoh idaman Tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, berkeadilan, atau terpuji Tokoh selanjutnya adalah tokoh statis Tokoh ini memiliki peran yang sama Tanpa perubahan mulai dari awal hingga akhir Selanjutnya ada tokoh yang berkembang Misalnya seorang tokoh berubah dari setia ke karakter berhianat Dari yang bernasib sengsara menjadi kaya raya Dari yang semulas adalah seorang koruptor menjadi orang yang soleh dan berdiman Unsur selanjutnya adalah dialog Dalam drama percakapan atau dialog haruslah memenuhi dua tuntutan Yakni dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya Dialog haruslah dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu Apa yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung Harus pula dapat mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan para tokoh yang turut berperan di atas pentas Selanjutnya dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari Tidak ada kata yang harus terbuang begitu saja Para tokoh harus berbicara dengan jelas tepat sasaran Dialog itu disampaikan secara wajar dan alaminya Selanjutnya adalah tema Tema adalah gagasan utama yang paling menjalin struktur isi drama Tema dalam drama menyangkut segala persoalan Baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya Oleh karena itu, untuk mengetahui dan merumuskan tema drama Kita perlu mengapresiasi drama secara menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu Yang terakhir adalah amanat Unsur ini merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton Amanat tersimpan, rapi, dan disemunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi drama Selanjutnya kita bahas kaedah kebahasaan dalam drama Teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu Seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, atau kemudian Banyak menggunakan kata kerja mengamalkan suatu peristiwa yang terjadi Contohnya, menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain-lain Kaedah kebahasaan drama selanjutnya Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, menambahkan, dan mengalami Selanjutnya, menggunakan kata-kata sifat untuk mengamalkan tokoh, tempat, suasana, seperti Misalnya, rapi, bersih, baik, gagah, kuat Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai Mari kita ucap hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Sekian dari ibu Mohon maaf jika banyak salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh